Sebuah peristiwa yang sebenarnya sudah direncanakan dan dengan niat untuk mempermalukan Bukan untuk pembuktian tetapi sebenarnya hanya sebuah konten Dek Marcel ini mohon maaf saya panggil Dek Karena beliau memanggil saya Mas Untuk hiburan dan tentunya untuk adsense dan uang Ini yang perlu di garis bawah Kalau menghubungi admin saya tentu tidak bisa dijawab Karena admin saya itu perharinya 5.000 Sudah direncanakan ada pertemuan beberapa hari sebelum datang untuk mempermalukan Pak Depokan Anaknya sampai, saya ingin cenderungi Marcel Artinya itu sudah berhubungan dengan saya Supanatulah tapi istrinya justru ada pencemaran nama baik Nyebut nama samsutil, ada istilah penipuan Bukan, kata Tegu, berhati-hati apa? Undang-undang ITE dan juntonya KUHP Membongkar ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya merah Karena ini adalah ilmu putih Laporannya apa? Bisa, Andro? Ini Andro, Asal Mas Panjang urusannya Iya, Nasda Ini loh, kecerobohanmu Ini, maaf, mencinta waktu bapak-bapak ini Tidak apa, Pak Kamu mengundang orang luar daerah tanpa kamu melihat peta yang sebenarnya lebih layak Jadinya seperti ini Ini enggak ada penyantraan cinta Ini enggak ada penyantraan cinta Ini lagi dibicarakan Lagi dinasihatin, Pak Lura Untuk lain kali, Mas, jangan ngedulang lagi, Mas, itu lain kali kayak gini Aku udah ingetin tadi, betulnya Kalau kamu itu ngikut, karena saya kan mungkin akan terjadi seperti ini Ini ditercakapkan sejak kapan? Minggu awasnya Saat minggu Terus namanya tertemil, Pak RT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wa syukurillah Wa nimadillah Saudara-saudara aku semuanya subscriber, lover dimanapun berada Semoga saudara aku dimanapun berada Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan rezeki yang berkah Barukah, berlimpah Bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah Bisa bisa buat beli sawah dan menjadi Warga yang Sakinah Mawadah Wa rohmah Saudara-saudara aku semuanya Di video kali ini Saya akan membongkar Sebuah kejadian yang sebenar-benarnya terjadi ketika terjadi keributan di Padepokan Dari video tadi yang barusan saya lihat Ternyata terungkap Sebuah peristiwa Yang sebenarnya sudah direncanakan Dan dengan niat untuk mempermalukan Bukan untuk pembuktian Tetapi sebenarnya Hanya sebuah konten Untuk hiburan Dan tentunya untuk adsense dan uang Ini yang perlu untuk digarisbawahi Dari video ini Kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan Sebuah rahasia yang luar biasa Yang nanti saya tampilkan selengkapnya Yang pertama Di video ini Sudah sangat jelas Sudah ada pembicaraan komunikasi sebelumnya Antara pengacara saya Dan Dik Marcel Ini mohon maaf Saya panggil Dik Karena beliau memanggil saya Mas Sebelumnya sudah terjadi komunikasi Di antara Dik Marcel dan penasehat hukum saya Dan di dalam komunikasi itu Tidak ada pembicaraan dari Dik Marcel Untuk pembuktian dengan saya Di sini bisa digarisbawahi Ketika beliau menyatakan Katanya menghubungi admin saya Tidak bisa Tidak ditanggapi Tapi itu Sembanya bisa terbantahkan dari sini Kalau beliau memang ingin melakukan pembuktian Tentunya beliau akan berbicara dengan penasehat saya Sampaikan ke Kusam Sudin Ke Kang Sam Sudin Bahwa Saya akan melakukan pembuktian Kapan waktunya ditentukan Tentu seperti itu Karena penasehat saya dengan saya Itu sangatlah dekat Kalau memang ingin ada pembuktian di situ Tetapi Beliau Tidak ada etikat dan Niat untuk melakukan pembuktian Di situ sudah sangat kelihatan sekali Kalau menghubungi admin saya Tentu tidak bisa dijawab Karena admin saya itu Perharinya 5000 Nah di sini Poin utamanya sudah diketahui Itu yang pertama Di sini saya tidak melakukan pembuktian Apa pembendaran Saya hanya menceritakan Kronologi kejadiannya Nanti bisa dilihat di video selengkapnya Yang kedua sayang Di sini Beliau menyampaikan Ini video ini didapatkan Ketika Mas Marcel Mas Marcel itu Datang kepada Pocan Dan beliau itu Pulang Dengan tergesa-gesa Akhirnya Dua orang Yang bersama dengan Dek Marcel ini Itu ketinggalan Setelah itu Kita Amankan Dalam arti biar tidak sampai Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Jadi di sini digarisbawahi Sama sekali tidak disandra Tetapi Diamankan oleh pihak desa Karena mereka ini ketinggalan Ketinggalan Atau mungkin Ditinggal oleh Dek Marcel ini Nanti ada video lengkapnya Di sini Itu poin yang kedua Dan Poin yang ketiga Ternyata Dari video ini Diketahui bahwa Dek Marcel ini Sebelum datang kepada Pocan Itu sudah Mengadakan pertemuan Berapa hari Sebelum datang kepada Pocan Sudah mengadakan pertemuan Dengan beberapa orang Salah satunya Dengan Pemilik Pade Pocan Ya tidak menyebutkan Namanya Dan dengan beberapa Youtuber Yang memang ingin Menjatuhkan Pade Pocan Di situ Termasuk di sini ada Mas Najah Jadi mereka sudah Merencanakan Untuk Mempermalukan Pade Pocan Sudah direncanakan Ada pertemuan Beberapa hari Sebelum datang Untuk Mempermalukan Pade Pocan Jadi di sini Saya jelaskan Dan Saya tegaskan Dan Ini bukan pembenaran Ini adalah Kebenaran Yang benar-benar terjadi Dan Ada videonya Dan Ada buktinya Bahwa Mas Najah ini Menyampaikan bahwa Sebelum mereka datang kepada Pocan Itu sudah Ada Perencanaan Dan sudah Ada pertemuan Untuk Mempermalukan Pade Pocan Di sini Kita tahu Bahwa Ternyata Dik Marcel ini Datang kepada Pocan Bukan untuk pembuktian Tetapi Untuk Mempermalukan Dan Saya mohon maaf Sebenarnya Mempunyai masalah Pribadi Dengan Apa yang disampaikan oleh Dik Marcel ini Ketika Beliau Menyatakan Di channel Youtubenya Bahwa Saya melakukan penipuan Di situ Saya Meminta Klarifikasi Dan pembuktian Siapa yang saya tipu Ini Untuk Panjenengan Dik Marcel Saya minta Panjenengan Untuk Datang kepada Pocan Atau Kita lakukan pertemuan Di luar Dari Pade Pocan Akan saya undang Panjenengan Saya undang Panjenengan Secara resmi Untuk Datang ke Pade Pocan Nah Untuk semua surah-surahku Semuanya Semoga Bisa melihat Video ini Dengan jernih Dengan hati Kalau Memang salah Dari kami yang salah Kami mohon maaf Kalau Memang Dari sana yang salah Semoga Diampuni Diberikan hidayah Oleh Allah Dan Panjenengan Sebagai penonton Silahkan Dilihat saja Secara lengkapnya Monggo Anai Sampean Yang jernih Marcel Aslinya Itu sudah berhubungan Dengan saya Telepon Ada setengah jam Sebelumnya Sebelumnya Kalau Enggak Setelah kemarin Rusa malam Saya lupa-lupa yang Kalau enggak kemarin Rusa malam Teleponnya Sama saya Baik-baik Ya Ini seperti Tenanan ini Baik-baik Ya kan Saya hanya mendudukan Bang Marcel Ada kesalahanmu Di bidang hukum Yang ada di dalam Youtube Gitu kan Marcel juga boleh tanya Pelanggaran hukumnya Mana Pak Priyarno Saya jelaskan Ada undang-undang ITE Ada KUHP Pasalnya Segini yang rupa Itu sudah saya jelaskan Maka itu Ini dia yang baca Nah Maka itu Dia akhirnya Mungkin sinyal Bagaimana Ya Akhirnya Pak Putus Tapi WA WA Berjulap merah Saya tahunya kan Berjulap merah Oke Nah Ini Setelah Telepon putus Tapi sudah Sudah baik Pak Ano Kesi bulan Atau saat Saling menerti Nah Oke Ini Demi Etika Saya Bersedia Satu Hukum Tanya dengan video anda satu mengenai urusan anda yang menyampaikan soal-soal terkait dengan dunia supra natural yang isinya justru nah supra natural tapi isinya justru ada pencemaran nama baik ngebut nama samsutil ada istilah penipuan nge-nge berhatiin apa undang-undang dan Juntonya KUHP nah yang kedua soal mencomot mencomot aku nopo video ini sangat oke dicomot itu bagian ya dengan mengedit di edit mungkin suaranya aja mungkin aku tak buka-buka video ini aja dicomot eh video ini apa jenis gue sambutan dicomot suaranya aja lah itu dicomot mana oleh Marcel yang mengunduh dari videonya gue sambutan dicomot secara ilegal berarti pelanggarannya undang-undang ITE nah makanya tadi langsung saya ketemu sama Marcel saya bilang kenapa kamu tidak menghubungi telepon saya ini kamu sudah bicara sama saya baik-baik kok WA juga baik-baik telepon juga baik-baik kenapa tidak telepon juga begitu komunikasi kan jadi urusan saya tapi kalau urusan seberan aku aja urusan sistem di video ini tadi kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa ketika di Marcel ini mengatakan kalau beliau ini sudah menghubungi admin dan katanya tidak ada tanggapan itu terbantahkan kalau memang beliau ingin ada pembuktian tentunya beliau bisa berbicara dengan perasa dukung saya dan menyampaikan akan melakukan pembuktian itu kalau benar-benar ingin melakukan pembuktian untuk melihat video selanjutnya oh jam bulat tapi sejujurnya enggak 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 selesainnya Mas Rai apa aja biasa Mas kok enggak terang-tengung loh kalau saya mau jadi saya ketemu RT ternyata saya sudah ketemu RT lagi RT lagi saya harus tahu itu saya ketemu RT lagi di Luguyo ketemuan itu saya juga dikontak oleh oleh bang Marcel itu dikontak langsung ini direcanakan sejak kapan minggu awasnya saya ketemu RT pertemunya kemarin Pak RT ini kalau kamu menemukan ini harus apa-apa enaknya gede ya mobilnya putih ya tapi, naik mobilnya saya yang baterai yang konek ini ini nah, jujur ya nah, yang kedua ini hubungannya Pak Gun gak? jujur loh ya Pak Gun gak ikut disitu gak datang terakhir nah, gak gak datang ya gimana ketemu, kunjungi masalah terus, kedatangan hari ini juga termasuk direncanakan pada pertemuan di Ludeo tadi eh, saya ini gini, Mas sebentar Pak Ketiman gak? Cet ada nomornya Mas Marcel? sekarang jalan hubungi sebelumnya bahwa dengar oleh Pak Ketiman disini sedang mediasi ini soalnya laporannya ngomong, pengadraan yaa sudah Pak, kita proses aja percaya saya ngomong speaker mas, speaker mas gak ada om Mbak ini gini oh enggak ada om Mbak Ketiman cuma belum selesai yaa belum selesai masih media sih sama speaker mas sama speaker biar Marcel aku tak biar tau ini ini Bapak, Bapak mau berl berapa ya? disini ya Pak disini ya Pak disini ya Pak Pancar itu tidak atas nama tidak atas nama kesatuan itu kan atas nama pribadi itu yang dipersuatkan yang kedua tadi kan sudah saat waktu membuatnya motor aku lagi lah mengajak mengajak rumah PT dulu lekatannya udah nyatanya belum itu salah yang kedua ini enggak ada penyanderaan sih enggak ada ini enggak ada penyanderaan sih ini lagi dibicarakan lagi dinasehatin Pak Lura ya bentar lagi mungkin Bapak selesai tunggu aja ya Anu suruh kesini ya Pak oh iya suruh kesini ya itu Bapak mana Raja? ya Raja nya mana aja Pak nih halo Bang Marcel itu ini 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 saya disini ini didengarin semua ini saya di baledesa dan jenengan kesini saja ini enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah sebenarnya itu serah saya kok enggak usah enggak usah tapi mas Aja toh mau ngejangan-jangan kakak tanya aras ini aras ini jelas dong enggak ini kan anu toh dibalik desa mediasi terkait apa itu tadi kejadian tadi kejadian tadi gimana posisi ini kan terbiasa laporannya apa? bisandra? bisandra asal mas panjang urusannya iya nasa iya ini lho kecerobohan.. tidak wapak kamu mundang orang luar daerah tanpa kamu melihat peta yang di layang jadinya seperti ini untuk lain kalimat saya ngedulang lagi mas untuk lain kalimatnya aku udah ingetin tadi betulnya kalau kamu itu nikut kata saya kan mungkin nggak terjadi seperti ini memasih mampir ke rumah Pak SD dulu pada saya Iya terus serang aja kalau saya kan ngomong gitu ya kalau ada yang salah ya saya salahin baik siapa pun kalau benar ya salah, benar apa-apa yang kamu salah tadi, saya minta tidak diulang lagi ya kalau ngomong dari hati, ya keluar di mulut jangan kayak begitu gitu ya ya enak didengar, enak dirasa kalau dari hati lain, mulut lain, tapi enak kejadiannya terus Pak RT ini, kalau sampe ini ya komunikasi? enggak, enggak ada sampe ini kalau Pak Gun komunikasi? iya yuk, waktu mau ketemuan itu Pak Gun datang nanti yang menyarankan mungkin Pak RT Rizky, Pak Gun? itu kurang tahu, soalnya kan dagaan lho Pak saya kan omongi Bang Marcel itu nantian, kan Bang Marcel juga ngasih infonya kan yuk, enggak langsung enggak, enggak jangka lama, langsung berarti Bang Marcel itu dapat informasi yang enggak benar Pak? ya gini aja wis, waktu saya di rumah juga ditunggu orang saya masalah ini pengennya dilanjutkan biar dia bisa membuktikan di pengadilan kalau saya melakukan penipuan dan siapa yang saya tipu ada buktinya, saya pengen malam ini diproses mulai dari kekisruhan ini sampai di masalah pencamaran nama baik terus sampai dalam masalah di desain saya pengen mulai malam ini diproses jadi biarkan beliau nanti membuktikan apa yang beliau omongkan di pengadilan saya sudah bilang, Mas Naja kalau ada yang saya tipu tunjukkan siapa yang saya tipu antarkan ke saya, laporkan saya ke polisi kalau ada yang saya tipu, itu sudah saya sampaikan ke beliau kalau saya doain orang tidak sembuh ya itu memang kemampuan saya cuma seperti itu tapi ini selalu menyampaikan hal sampai ke masalah keluarga saya masalah, bukan hanya masalah masalah padaku, bukan ke diri saya ke keluarga saya, sampai ke istri saya beliau ini jadi saya minta masalah ini dilanjutkan sebenarnya tamu tadi kalau semuanya beliau itu datang terus mau menyalahkan KTP tidak merekam, tidak apa-apa masuk maka ternyata saya tanya tadi ke Santri Sademi Allah saya tanya kenapa tidak disuruh masuk? tidak pandang merekam loh sekarang siapa loh orang yang mau masuk ke rumah orang terus dengan tetap merekam terus yang kedua ini dari pemerintah desa sendiri siapapun yang masuk harus pakai KTP harus menyalahkan KTP ini tidak mau menyalahkan KTP terus bikin kisung di luar seperti ini bagaimana coba kalau semuanya saya sudah nyuruh padahal di video saya masuk silahkan tinggal daftar setelah itu masuk ke dalam mau gulung sama saya di dalam demi Allah hanya seperti itu saja saya sampai tiga kali nyuruh santri saya yang pertama tidak mau tetap mau merekam yang kedua tidak mau nyerahkan KTP ini saya harus ada orang-orang yang sakit tidak didoakan tidak doanya sakit saya sobat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih malah Bapak juga mengarahkan oh yang benar seperti ini ya sekarang ini saya tanya dulu apa benar hari Minggu jalan terkenal dengan Najar? hari Minggu apa? enggak Minggu Pak om berangkat dari saya Senin malenet om ngomong minggu benar sama Najar hari Minggu Senin berangkat dari jalan-jalan ke Senin berarti sampai sini itu selesai enggak 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 sampai ngomong pada Minggu jadi semen sebenarnya saya inginkan ya selesai enggak berangkat dari jalan-jalan kemarin 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 selesai iya iya ngomong minggu selesai sebenarnya saya inginkan sampai kamu mau ngomong ada orang mungkin kamu mau ngomong ada selesai enggak 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 di sana ada Pak Guni enggak? Pak Guni iya Gunawan pada hari HAL iya ada enggak? gil kok iya sudah jadi masalah sopoh selamat enggak di sana ada bukti-bukti yang ditirukan kejendenan enggak? ada Pak yang menunjukkan siapa? apa? yang menunjukkan di sana siapa? iya itu teman-teman semua Pak Pak Guni ini juga? iya semuanya semen ngomong orang ngerti opo-opo semen perencanaan itu saya kan kurang tahu langsung kan di tempat lokasi iya kan eee gitu loh langsung di tempat lo kasih lo enggak loh saya kok bahas ini kalau lo kan awamu menuduhnya bukti-bukti loh mas masai lo ngatakan sendiri apa ya? di sana ada penyampaian bukti-bukti kaitan dengan mau yang disencarakan sore tadi enggak? yang bukti-bukti untuk? untuk kegiatan sore ini tadi enggak ada kalau kegiatan sore ini enggak ada enggak ada terus yang di sana Pak Gun siapa saja? Pak Gun Pak Gun terus Riki Riki siapa? yang katanya boleh dipanggil ke sini enggak ada saya telpon katanya enggak kenal sama Naja Naja katanya kenal sama Riki semua enggak ada yang ngaku mas yang bener yang mana? ini saya tanya dia enggak kenal ya itu saya kan di.. kan belum pernah toh Oh Jumul samaan saya yang kenal ya terus Mas Riki ya? ya semuanya mau ke sini ya? enggak ada ke sini sejak tadi tadi dia mau ketat ke saya Pak? enggak ada Pak Kemala Desa nih gitu enggak ada se.. saya di sini sejak tadi di sini kalau Pak Lurah tujuannya cuma satu mas mengamankan kondisi stabilitas di sini iya makanya saya tadi saya tarik ke sana bukan kalau Pak Lurah intimidasi tidak saya enggak pengen rame iya betul gitu loh jadi tujuannya tujuannya cuma satu ayo dong ngobrol duduk bersama ngobrol bareng gitu kan kalau persoalan goib biar diselesaikan secara goib youtuber dengan youtuber iya tapi kalau urusan geramini desa iya jendengah siapa yang tak jemput sama ya itu laporanmu ini jemput ini Banser biar oke terus saya minta Pak ada keamanan ini ada ricu ricu? dalam arti anggota Banser apa desa? enggak ada tempat kericuan saya kan ngomong ke Banser ya iya ngomong ke Banser disitu ada permasalahan saya bener sama Pak? jujur aja iya kalau kamu yang nengkono nggak ngomong ke Banser tujuannya apa eh saya nggak rusaknya saya lho ya deh nanti yang pelaku disana ya disini jangan sampai ya bisa ya siap iya gimana ya Pak? makanan Pak mohon maaf ya Pak yang puluh semua kamu bagus aman kalau masih panjang umur siap 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 kalau saya gimana Pak? ini semua mau ikut keborek Pak siap 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 dan untuk Dek Marcel saya punya masalah pribadi dengan Panjeningan dengan beberapa hal yang ingin saya pertanyakan karena di channel youtube Panjeningan Panjeningan mengatakan Dukun itu kalau nggak nipu dan cabul padahal saya sendiri itu lahir ditolong oleh Dukun bayi jadi tidak semua Dukun itu nipu dan cabul jadi jangan sampean samakan dengan apa yang Panjeningan lakukan ketika Panjeningan seling melakukan trik sulap lalu disitu digunakan untuk menghibur orang lalu sampean samakan apa yang sampean lakukan trik-trik itu penibuan itu untuk menghibur lalu sampean samakan dengan semua spiritual dengan semua paranormal dengan semua Dukun itu nipu jangan sampean samakan seperti itu itu salah kaprah jika seperti itu sampean melukai hati orang-orang yang sudah ditolong oleh Dukun termasuk Dukun bayi Dukun pijat dan Dukun sangkal putung dan lain sebagainya jadi saya harapkan Panjeningan memberikan kelarifikasi tentang hal ini saya berikan terima kasih Babila Tafiq Wadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan membongkar ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya merah karena ini adalah ilmu putih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tuk strengths 15 13 iya kurang lebih makannya annya mengelidah dan di hanya kilowat di pinggificar sebelah tubuh Orang tuh gak mikir, wah itu ada cairan apa tuh Makanya dia ngeludahin Terus berikutnya, tisunya Yang tadi dilemparin ke bawah kasur Itu yang lemparin adalah krunya sendiri Yang dimana, dalamnya ini Udah ditaruhin bubuk Jadi di dalam Tisunya, udah ditaruhin bubuk kayak gini Ini trik dasarnya banget nih Aduh, coba di bawah aja nih Ini bubuk kita deketin Coba, taruh sini nih Si, keliatan Oke, nah udah, tinggal gini Udah ready, kalau udah kayak gini tinggal Jatuhin, tendang nih ke bawah kasur Selesai ketika di acting-acting Ada acting keserupan Wah, nanti, wah ini buhul Disapuin, ada ini di bawah kasur Padahal krunya sendiri yang nendang Nah, kalau udah kayak gini ya, tinggal, ini kan udah ada cairan kimianya nih Tinggal disatuin aja nih, antara bubuk ini Dengan cairan kimianya nih, liat Wah ini kayaknya cairannya kebanyakan sih Nah, udah, liat liat Tinggal disatuin gini Nah, kalau udah nyatu nih, antara yang tadi bubuk Dengan yang cairannya Maka dia kebakar Nih, nih, nih Wah, balonku ada lima rupa-rupa warnanya hijau kuning Wedeh, nyala Aduh, gue ngeri meledak nih Mangkoknya nih Kepanasan Lihat terus, lihat terus Kalau meledak, yaudahlah ya Kepanasan dia Weh, kayak gini nih Kepanasan dia Kepanasan dia